Hai Dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di Unit 5, Where is My Pencil? Kita bahas part 2 yaitu bagian game, look and write, dan my new words di halaman 50 sampai dengan 53. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya at onlineclass101.id. Nanti kalau adik-adik ada kesulitan untuk menjawab PR, tugas, nanti boleh di-DM IG ya. Nanti Kak Rina akan buatkan video pembahasannya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah ini ada bagian game, game itu permainan. Take your cards and play the game. Ambil kartumu dan mainkan permainannya. Nah kalau ini nanti kita akan bermain tentang benda-benda yang ada di ruangan. Nah mungkin ini nanti bermainnya dengan Bapak Ibu Guru ya. Kenapa? Karena nanti di kartu-kartu ada gambar ruangan. Lalu kalian harus menyebutkan benda-benda apa saja yang ada di ruangan tersebut. Nah ini bisa kalian pelajari kosa katanya atau vocabularisnya di halaman ini. Ya di halaman 47 ada bedroom. Ya benda-benda yang ada di bedroom yaitu wardrobe, pillow, bolster, blanket, bed, chair, dan mirror. Lalu kalau yang ini adalah yang ada di living room. Ya jadi ada dua ruangan. Ya di living room ada clock, picture, shelf, television, cupboard, lamp, sofa, vase, sama table. Ya oke kita akan lanjut ke yang berikutnya. Nah look at the picture and answer my question. Where is Cici? Di mana Cici? Nah Cici ada di in the living room. Good how about the pencil case? Bagaimana dengan pencil case atau tempat pensilnya? Where is the pencil case? Di mana sih letak pensil case-nya? On the sofa. Di atas sofa ya. Nah kemudian kita lihat ya gambar di bawah ini. Kita lihat. Is Cici's pencil on the chair? Apakah pensil Cici ada di atas kursi? Kita lihat ya. Cici ada di mana ya? Nah gambarnya agak burung sedikit. Jadi kita coba cek. Nah ini ya. Ini pensilnya. Ya is Cici's pencil on the chair? Kalau pertanyaannya apakah pensil Cici ada di atas kursi atau tidak? Berarti kita jawabnya kan ya tidak ya. Ini pertanyaan ya atau tidak. Pertanyaan tertutup. Jawabnya no. Karena bukan. Karena bukan di atas kursi jadi jawabnya no it isn't. Atau no it is not. Where is her pencil? Ini ya. It is on. Kalau di atas itu on. The table. What are on the sofa? Apa yang ada di atas sofa? Ini. It is a pencil case. Where does Cici sit? Di mana Cici duduk? Di sofa. Artinya on the sofa. Where is Cici's bag? Nah ini Cici's bag. Ya. Cici's bag. Nah ini bisa kita jawab dengan next to the sofa. Atau bisa juga in front of the table. Ya boleh pilih salah satu. Karena dia sepertinya di depannya. Help Made put the things on the right place. Bantu Made meletakkan benda-benda di tempat yang benar. Wah berantakan sekali ya. Nah disini ada pertama. The shirt and trousers are in the cupboard. Ya. Ini pertama. Ya harusnya dia masuk ke sini. Oke. Kemudian yang berikutnya. Kita bisa. Nah mungkin ini agak. Nah buku ya. The books. Ya. Buku itu harusnya ada di atas kemeja. Lalu ini. Pillow and bolster. The pillow. The pillow. Pillow-nya satu ya. Jadi pillow aja. And bolsters. Bolsters are on the bed. Ya. Bantal-bantal dan bantal guling ada di atas tempat tidur. Kemudian. Oh ada sepatu. Sepatunya. The shoes. Ya. Are. Dimana ya? Kalau sepatu harusnya ada di. Dimana ya? Kalau di tempat ini. Apakah ditaruh di. Dekat pintu. Ya. Near. Near. The door. Ya. Lalu ada apa lagi? Kipas. Kipas itu fan. The fan. Is. Karena satu kita pakai is. Is on the table. Oh ada sapu tadi nih. Sapu. Ya. Ada sapu sama tempat sampah. Sapu itu bahasa Inggrisnya. Broom. The broom. And. The. Tempat sampah. The trash can. Are. Are. Harusnya dia adanya di. Hmm. Mungkin di kitchen ya. In the kitchen. In the kitchen. Salah tempat ya. Oke. Kita sekarang ke my new words. My new words. Kata-kata baruku. Yuk ikuti Karina. Kita sebutkan satu persatu ya. Yang pertama. Table. 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 Lamp. 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 Cupboard. 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 Picture. 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 Shelf. 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 Tadi artinya ini meja. Lampu. Ini lemari ya. Biasanya untuk lemari piring dan cangkir. Ini ada gambar. Dan ini lemari. Tapi biasanya untuk buku ya. Lemari buku. Vase. 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 Vase bunga. Television. 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 Televisi. Sofa. 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 Ini sofa. Clock. 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 Jam dinding. Bed. 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 Tempat tidur. Pillow. 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 Bantal. Bolster. 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 Bantal guling. Wardrobe. 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 Lemari pakaian. Pillow. Eh, pillow udah tadi ya. Diulang lagi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya untuk unit 5. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel lain untuk belajar bahasa Inggris bareng Karina di Learning Language Academy. Dan follow juga IG-nya ya di atonlineclass101.id. Nanti kalau kalian ada tugas atau PR yang sulit untuk dijawab, boleh dikirim di DMIG nanti akan Karina bahas di video pembelajarannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.